Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selalu bersyukur kepada Allah atas selimbahan rahmat dan nimatnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun itu semua karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita yang patut kita syukuri mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillah tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah s.a.w nabi yang kita rindukan syafaatun ketika kita di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul manfaat surat al-fatihah untuk penyembuhan diri dan orang lain kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat surat al-fatihah sebagai pembukanya Allah sudah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 disampaikan pula di dalam satu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fatihah tul kitab di sifat umming kulidain Fatihah tul kitab atau surat Al-Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit hadis riwayat Al-Bayhaqi dari Abdul Malik bin Umair lalu pertanyaannya bagaimana supaya Al-Fatihah itu bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan sesuatu yang ingin kita harapkan kebaikannya tentu melewati tahapan-tahapan yang khusus atau yang dicoba dengan riadoh yaitu kita harus melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kita punya permintaan untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dari kalimah-kalimah Allah maka riadohlah atau latihlah diri anda untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bagian dari memohon ridhonya yaitu satu sholat toba dua rokaat rokaat pertama membaca surat al-fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat al-kafirun kemudian yang kedua yaitu membaca surat al-fatihah lalu dilanjutkan dengan membaca surat al-ikhlas tujuh kali anda pun bagi yang belum mengetahui niatnya akan kami sampaikan niatnya kemudian setelah itu selesai kemudian lanjutkan lagi dengan sholat hajat dua rokaat sholat yang berkaitan dengan hajat kita kalau kita menginginkan surat al-fatihah itu untuk keberikan dunia dan akhirat sampaikan yang kedua sampaikan pula misalnya untuk penyembuhan sampaikan pula kepada Allah maka lakukanlah sholat hajat dua rokaat yang niatnya usholi sunat sunatal hajati rokaat ini lillahi ta'ala kemudian rokaat pertama setelah membaca al-fatihah lalu membaca ayat kursi tujuh kali di rokaat kedua setelah al-fatihah membaca al-ikhlas tujuh kali itu diamalkan selama tujuh hari berturut-turut itu bagian dari riadohnya karena ilmu yang diriadohi dengan ilmu yang tidak diriadohi itu berbeda itu menurut pendapat dari Kiai Haji Mahrus Ali dari Lir Goyo dan itu memang ada benarnya kemudian bagaimana cara mengamalkannya setelah selesai riadohnya jika ingin mempraktikan caranya adalah letakkanlah tangan pada tempat yang sakit sambil membaca surat al-fatihah kemudian disambung dengan doa yang berbunyi ini begini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anhib anni su'a ma'ajidu wafuh sahuh bidakwati nabi yikal aminil makini indak itu kalau untuk menyembuhkan diri sendiri ya kami ulangi lagi caranya tuanya Bismillahirrahmanirrahim letakkan tangan kita pada tempat yang sakit sambil membaca surat al-fatihah kemudian disambung dengan doa dibawah ini tujuh kali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anhib anni su'a ma'ajidu wafuh sahuh bidakwati nabi yikal aminil makini indak tujuh kali jika itu digunakan untuk menyembuhkan orang lain maka caranya seperti tadi bacakanlah al-fatihah kemudian dibacakan doa seperti ini sebanyak tujuh kali Allahumma adhib anhu itu kalau pasiennya laki-laki Allahumma adhib anhu su'ama wafuh wafuh sahuh bidakwati nabi yikal aminil makini indak kami ulang lagi jika pasiennya seorang wanita maka cara mendoakannya setelah membaca al-fatihah dipegang tempat yang sakit kemudian ditambah dengan doa tadi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma adhib anha su'ama tajidu wafuh sahuh bidakwati nabi yikal aminil makini indak itu kalau wanita jadi kalau pasiennya laki-laki dan perempuan ini perlu dipahami karena ada perbedaan pada isim domirnya kata gantinya kemudian artinya doa itu adalah ya Allah hilangkan dari ku kejelekan sesuatu yang telah aku dapat serta kekejiannya dengan doa nabi doa nabimu yang terpercaya laki sangat teguh pendirian di hadapan mu ya itulah doa yang dibaca ketika kita menyembuhkan orang lain dan itu artinya seperti itu demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan keterangan yang singkat ini akan membawa berkah bagi kehidupan kita siapa tahu anda akan menjadi juru tolong orang lain dan akan menyembuhkan orang lain bahkan kalau mungkin ya juga bisa menyembuhkan diri kita sendiri demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan atau kehilafan itu semua kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu tempat salah dan lupa namun barangkali ada benarnya itu semua amin Allah akhir kalam bila hitafid wadidaya wadidaya wabarakah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati